Pil PCC yang sudah ditarik sejak 2013 lalu sempat beredar secara ilegal dan dipasarkan dengan harga yang relatif murah di Kendari Sulawesi Selatan. Kepolisian berhasil mengungkap jaringan peredaran distribusi pil PCC ke seluruh Indonesia. Pil PCC atau paracetamol, kafein karisoprodol, dikaitkan dengan narkoba karena pengguna yang mengonsumsi pil ini kejang-kejang seperti efek yang terjadi pada pengguna narkotika jenis fraka. September 2017 terungkap kasus peredaran pil PCC di Kendari Sulawesi Tenggara, 76 korban dirawat dan 4 orang meninggal akibat mengonsumsi pil PCC. Dari pemeriksaan terhadap tersangka, terungkap pil PCC yang sudah ditarik peredarannya di Indonesia sejak 2013 ini beredar bebas di kota Kendari. Bahkan pelaku menyebutkan pil PCC dapat dengan mudah diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau yaitu di kisaran 20 hingga 25 ribu rupiah per 10 butir PCC. Tapi kalau dibilang mau disalahkan saya sendiri ini di dalam kota Kendari ini banyak yang menjual begitu dan pada iya banyak bukan cuma saya. Dan saya tidak ada banyak, mau disebutkan satu-satu banyak lebih dari 10 orang. Kalau dibilang banyak-banyak jangan cuma saya yang disalahkan dong. Peredaran pil PCC secara bebas di kota Kendari diakui Balai Pengawasan Obat dan Makanan Sulawesi Tenggara. Bahkan Badan POM Kota Kendari telah mendapat sampel pil PCC sejak awal 2017 dan sudah menangani setidaknya 13 kasus PCC hingga bulan September 2017. Namun Badan POM Kendari mengaku kesulitan untuk mengawasi peredaran pil PCC karena peredarannya tidak menggunakan sarana penjualan resmi melainkan melalui perorangan. Kita rutin melakukan pengawasan tapi ini kan obat tanpa izin edar. Jadi obat ini, tablet-tablet di sisi ini kan tablet tanpa izin edar. Tentunya tablet tanpa izin edar ini tidak ada di sarana-sarana resmi. Dan peredarannya juga yang tidak resmi, artinya antar orang. September 2017, Direkturat Tindak Bidana Narkoba Baris Krim Polri menemukan 5 titik jaringan distribusi pil PCC di Indonesia. Pengembangan polisi berawal dari penangkapan tersangka pada tanggal 16 September di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur.